Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor, selamat menyaksikan. Bab 791 Tianjiao tingkat kuasi dewa Engah Panah itu ditembakkan ke bahu kiri Xian Yan King, meninggalkan lubang berdarah di bahu Xian Yan King, dan kelembaman yang kuat terbang mundur bersama Xian Yan King. Xiao King Lu Ming meraung marah, menjatuhkan Jiang Jia Tianjiao dengan telapak tangan, dan meraih pinggang ramping Xian Yan King, dan mendarat di samping gua dengan satu langkah. Gemuk, mundur. Teriak Lu Ming Kong Jin memimpin Ruan Ting Ting, yang tidak berlari jauh, tetapi saat ini dia meraung dengan marah dan bergegas kembali. Xiao King, ada apa? Lu Ming memeluk Xian Yan King, dan energi nyata terus mengalir, menyegel luka Xian Yan King sehingga darah tidak mengalir keluar. Untungnya, saya menghindari titik vital, saya tidak bisa mati. Xian Yan King berkata dengan wajah pucat. Sekarang, kemana kamu pergi? Jiang Tayo melangkah maju dengan ekspresi muram. Luan Tianhao dan yang lainnya juga mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Tapi Lu Ming bahkan tidak melihat mereka, matanya melihat ke arah lain. Seorang pemuda, mengenakan pakaian perang besi gelap, datang dari langit dengan mata tegas. Aura yang sangat menakutkan dan semangat juang yang kuat merasuki tubuhnya. Kees Feng Yun Ini Kees Feng Yun Seru seseorang, kaget. Lu Ming dan yang lainnya sudah selesai. Keluarga Cao benar-benar mengirim Cao Feng Yun Nomor 350 didaftar seribu kebanggaan, Tianjiao setingkat dewa, Cao Feng Yun Murid Lu Ming juga menyusut untuk sementara, orang yang baru saja menyerangnya adalah orang ini. Fatih, bawa Ting Ting dan Xiao Qing kembali ke gua. Kata Lu Ming Kong Jin juga terlihat serius, dan membawa ruan Ting Ting dan Xian Yan King ke dalam gua. Xian Yan King duduk bersila dan mulai sembuh. Meskipun panah tadi melukai bagian vital, konsepsi artistik diatasnya sangat kuat, cedera Xian Yan King tidak seringan yang terlihat di permukaan. Luan Feng Yun melangkah maju, berdiri dalam kehampaan, dan berkata dengan suara lemah, Luan Tian Hao, kecepatanmu terlalu lambat. Masalah ini telah dilaporkan ke pengawal kekaisaran di Tian. Pengawal kekaisaran di Tian akan segera mengirim seseorang ke sini, ambil wanita itu pergi. Lagi pula, yang dia dapatkan adalah warisan dari Yang Mulia Lan Jin. Dan Yang Mulia Lan Jin adalah seorang komandan pengawal di Tian saat itu. Ekspresi Luan Tian Hao berubah, dan dia berkata, Lalu apa yang harus saya lakukan? Jika pengawal kekaisaran di Tian datang, dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarganya. Kepala keluarga akan menemukan cara untuk menunda penjaga kekaisaran selama sehari. Jadi dia mengirimku ke sini untuk menangkap wanita ini secepat mungkin dan membawanya kembali ke keluarga Cao. Dengan cibiran, suara dingin datang keluar, pergi sekarang, kamu bisa hidup, atau nanti, kamu akan mati. Luan Feng Yun, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Lu Ming mengabaikan kata-kata Luan Feng Yun, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Cao Tik Feng Yun hampir membunuh Xian Yan King dari sudut pandang ini, tidak peduli siapa dia, Lu Ming akan membunuhnya. Hei hei, karena kamu mengatakan ini, kamu tidak punya kesempatan. Kamu tidak ingin melakukan apapun, tetapi membawa wanita itu pergi. Hari ini, aku harus membunuhmu. Luan Feng Yun berkata dengan acuh tak acuh, berdiri di kehampaan, tinggi di atas, semangat juang di tubuhnya menjadi lebih kuat. Keluarga kacau, yang mempraktikan kungfu tingkat dewa dan seni sejati dari ratusan pertempuran, terlahir sebagai orang yang suka berperang. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan Aura angin dan awan yang kacau tiba-tiba meletus, dan esensi sebenarnya mendidih, membuat suara seperti badai laut, dan auranya seperti gunung dewa, menekan Lu Ming. Puncak tingkat keempat Linghai, ini adalah tingkat kultifasi KS Feng Yun. Puncak tingkat keempat Linghai adalah dua tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi Luan Feng Yun bukanlah prajurit biasa, dia adalah seorang jenius semu tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya sendiri sangat kuat. Energi sejati dalam tubuh Lu Ming berjalan dengan kekuatan penuh, dan ada cahaya biru samar yang bersinar di antara alisnya. Haha, aku tidak menyangka tempat ini begitu semarak, jadi tambahkan aku. Tawa nyaring datang dari kejauhan, suaranya jatuh, dan nafas berapi-api datang dari langit. Dua api menyeret ekor panjangnya, melewati kehampaan, dan mendekat dalam sekejap. Dua sosok muda muncul. Wang Hao Tian. Mata Luan Feng Yun berkilat. Pada saat ini, seruan datang dari segala penjuru. Tian Jiao dari keluarga Wang juga telah tiba, dan dia juga Tian Jiao setingkat dewa. Kakak Luan, warisan yang mulia Lan Jin lahir, tidak menarik bagi keluarga Luanmu untuk ingin memonopoli semuanya. Wang Hao Tian tertawa. Apakah saya masih harus memberitahu Anda bahwa keluarga Wang tidak berhasil? Kata Luan Feng Yun dengan wajah serius. Peringkat Wang Hao Tian dalam daftar seribu kebanggaan hanya beberapa tempat di belakangnya, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan dia, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan kung fu tingkat dewa sendirian hari ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku, kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita. Wang Hao Tian tersenyum. Lu Ming menyapu tubuh Wang Hao Tian, lalu melewatinya secara langsung, dan mendarat di atas orang di belakang Wang Hao Tian. Wang Kong. Ada seseorang di tangan Wang Kong, wajahnya pucat dan nafasnya lemah. Jian Fei Liu. Orang di tangan Wang Kong sebenarnya adalah Jian Fei Liu. Kakak Jian, apa yang kamu lakukan padanya? Mata Lu Ming menusuk Wang Kong dan Wang Hao Tian seperti dua pedang tajam. Apakah kamu berbicara tentang sampah ini? Wang Hao Tian tersenyum tipis, menatap Jian Fei Liu dengan jijik, dan berkata, bocah ini sangat berani sehingga dia berani berselingkuh dengan seorang wanita dari keluarga Wang saya, jadi saya telah menggulingkannya. Wajah Lu Ming tiba-tiba berubah. Pantas saja Jian Fei Liu ki lemah, ini jelas alasan mengapa basis kultifasinya dihapuskan. Sialan! Teriak Lu Ming. Setelah periode waktu ini, Lu Ming telah menganggap Jian Fei Liu sebagai teman sejati. Sekarang kultifasi Jian Fei Liu telah dihapuskan oleh Wang Hao Tian. Lu Ming, tinggalkan aku sendiri. Aku sia-sia. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan adik perempuanku. Mereka membunuh adik perempuanku. Orang-orang, binatang buas. Jian Fei Liu meraung dengan mata merah. Hem, orang itu Wang Mang sudah mati. Keluarga Wang kita tidak membesarkan orang dengan sia-sia, jadi tentu saja kita harus memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kata Wang Kong Datar, seolah-olah dia berbicara tentang hal yang sangat biasa. Dalam hati Lu Ming, dia hampir mengerti apa yang sedang terjadi. Pasti Wang Mang sudah meninggal, dan keluarga Wang ingin menghadiahkan adik perempuan junior Jian Fei Liu kepada anak-anak keluarga Wang lainnya untuk bermain. Diperkirakan adik perempuan junior Jian Fei Liu menyebarkan berita ke Jian Fei untuk meminta bantuan, jadi Jian Fei Liu pergi terburu-buru dan bergegas ke kota Kowon. Kemudian, itu ditemukan secara alami. Apa yang dikatakan Jian Fei Liu benar? Keluarga Wang ini adalah sekelompok binatang buas. Binatang buas. Lu Ming, ku dengar kamu dan sampah ini adalah teman baik, jadi aku membawanya ke sini. Hehehe, sepertinya dia datang tepat. Wang Houtian tertawa. Apa yang kamu inginkan? Lu Ming bertanya. Ini sangat sederhana. Serahkan token yang kamu dapatkan dari pagoda Baizun, lalu berikan aku wanita yang mendapatkan warisan dari yang mulia emas biru, dan aku akan menyerahkan sampah ini kepadamu. Wang Houtian masih tersenyum tipis di wajahnya. Jalan. Dia memiliki token yang diperoleh dari 100 pagoda. Di sampingnya, mata Luan Feng Yun berkilat karena keserakahan. Dia juga membutuhkan token dari 100 Towers. Aku akan bertukar token denganmu, tapi tidak mungkin menyerahkan Ting-Ting. Kata Lu Ming. Serahkan ruan Ting-Ting, mereka pasti akan melucuti jiwa ruan Ting-Ting dan mengubahnya menjadi idiot. Tidak mungkin baginya untuk menukar satu orang dengan orang lain. Bab 792 niat membunuh. Token tunggal. Tidak, aku akan menjadikanmu teman, hidup akan lebih buruk daripada mati. Cahaya dingin melintas di mata Wang Houtian. Lu Ming, tinggalkan aku sendiri. Adik perempuanku sudah mati. Basis kultifasiku telah dihapuskan. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tinggalkan aku sendiri. Teriak Jian Fei Liu. Diam. Wang Kong meraih bahu Jian Fei Liu dengan cakarnya dan terdengar bunyi klik di bahu Jian Fei Liu dan tulangnya patah. Tetapi Jian Fei Liu hanya mengertakan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sialan, bajingan ini, bacalah. Di pintu masuk gua, Kong Jin meraung, berdecak. Lu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat, semburan amarah mengalir ke dalam benaknya dan niat membunuh muncul di matanya. Apa yang dikatakan Kong Jin benar? Orang-orang ini pantas mati. Dia berharap bisa bergegas keluar dan membunuh mereka. Tapi sekarang, dia harus bertahan. Di belakangnya ada Xian Yanqing dan Ruan Tingting yang terluka. Jika dia impulsif, dia hanya akan menghancurkan semua orang. Baru saja, ketika Luan Feng Yun pertama kali tiba, dia pernah berkata bahwa penjaga kekaisaran akan datang ke sini dalam sehari. Mungkin, ketika penjaga kekaisaran datang, keadaan akan berbalik. Baru saja, Luan Feng Yun tidak dikirim melalui transmisi suara, mungkin dia terlalu percaya diri dan berpikir bahwa tidak perlu menyembunyikannya dengan dia di sekitar, mengapa butuh satu hari untuk membawa Ruan Tingting pergi. Namun, Lu Ming harus menemukan cara untuk menunda selama sehari. Lu Ming, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda berubah atau tidak? Kata Wang Hao Tian. Lu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat, tatapannya sangat dingin, dan suara dingin keluar. Wang Hao Tian, Wang Kong, jika kamu berani menggerakkan pedangmu Fei Liu lagi, aku akan membunuhmu untuk mengancamku. Wang Hao Tian berkata wajahnya menjadi dingin, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk, semburan energi keluar, dan sebuah lubang besar ditembakkan di bahu Jian Fei Liu, darah menodai pakaian Jian Fei Liu menjadi merah. Ledakan. Aura kekerasan meletus dari tubuh Lu Ming, dan niat membunuhnya terasa dingin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa langkah kaki Lu Ming bergerak lambat, dan setiap kali dia bergerak, akan ada perasaasti yang tenggelam ke dalam tanah. Kamu ingin menggunakanku untuk mengancam Lu Ming? Bermimpi? Bermimpi? Pada saat ini, Jian Fei Liu tiba-tiba meraung, dan cahaya merah memancar dari tulang punggungnya. Tidak bagus? Ekspresi Wang Kong berubah. Tidak. Teriak Lu Ming. Menabrak? Pada saat ini, Jian Fei mengalir ke tulang belakang, dan tiba-tiba meledak, memercikkan darah. Jian Fei Liu, yang tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan, sebenarnya langsung meniup kekuatan darahnya. Langkah ini diluar dugaan Wang Hao Tian dan Wang Kong. Ledakan diri dari kekuatan garis keturunan setara dengan memotong vitalitas. Jian Fei memuntahkan darah sebanyak-banyaknya, menatap Lu Ming, dan berkata, Kakak Lu, aku beruntung bisa menjadi temanmu, tetapi adik perempuan juniorku sudah mati, dan basis kultifasiku telah dihapuskan. Tidak ada artinya tinggal di dunia ini. Sayangnya, lihat ini bukan hari ketika saudara Lu akan menguasai dunia. Saat berbicara, vitalitas Jian Fei Liu menjadi semakin lemah, dan matanya perlahan tertutup. Segera, kehidupan punah. Jian Fei Liu, yang biasa menyeberangi Pulau Jin Sha, alias Yan Wang, seorang arogan bersemangat yang bersaing dengan Lu Ming, jatuh. Meskipun dia dan Lu Ming belum terlalu lama mengenal satu sama lain, Jian Fei Liu adalah orang dengan temperamen sejati dan memperlakukan orang dengan tulus. Lu Ming sudah menganggapnya sebagai teman, tapi sekarang, agar tidak mengancam Lu Ming, dia meledakan dirinya dan mati. Aura Lu Ming keluar dengan keras, dan niat membunuh itu tampak nyata. Kakak Jian, jangan khawatir, Wang Hao Tian dan Wang Kong, aku pasti akan membiarkan mereka turun untuk menemanimu, serta anggota keluarga Wang lainnya, cepat atau lambat aku akan mengirim mereka semua. Binghan dengan kejam, seperti mata Ji Wiyo, menatap Wang Hao Tian dan Wang Kong. Untuk beberapa alasan, melihat mata Lu Ming, Wang Hao Tian dan Wang Kong merasa sedikit kedinginan di hati mereka, seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Sampah! Wang Kong menarik nafas dalam-dalam, lalu melemparkan tubuh Jian Fei Liu ke tanah. Hei, Wang Hao Tian, sepertinya kamu telah kehilangan chip tawar-menawarmu, bagaimana dengan ini? Ayo bertarung bersama, bunuh anak laki-laki ini, dan tangkap wanita itu. Luan Feng Yun mencibir. Membunuh mereka? Aku sendiri sudah cukup. Wang Hao Tian berkata dengan dingin, niat membunuh muncul di matanya. Ledakan! Segera, dia melangkah keluar. Hari ini, dia harus membunuh Lu Ming. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, seolah-olah, jika Lu Ming tidak mati, cepat atau lambat, dia akan mati di tangan Lu Ming. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Api ungu meletus dari tubuh Wang Hao Tian, dan panas yang mengerikan meletus dalam kehampaan dengan radius puluhan meter, udara langsung terbakar bersih, berubah menjadi ruang hampa. Tombak yang dipadatkan oleh api muncul di tangan Wang Hao Tian, berubah menjadi sinar cahaya, dan menusuk Lu Ming. Nyala api berjarak puluhan meter dari Lu Ming, seolah-olah akan membakar pakaian dan rambut Lu Ming. Bunuh! Lu Ming melangkah maju, energi sejati seluruh tubuhnya meledak secara menyeluruh, dan pada saat yang sama, dikelilingi oleh empat konsep artistik, Lu Ming menyerang dengan telapak tangan. Ledakan! Nyala api menyebar ke segala arah, dan bumi bergemuruh dan retak. Sosok Lu Ming mundur terus-menerus, setiap kali dia mundur selangkah, ketika telapak kakinya menginjak tanah, sebuah prasasti akan berkedip dan tenggelam ke dalam tanah. Huh! Lu Ming menghela nafas berat, menekan darah yang bergejolak di tubuhnya, dia merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. Telapak tangannya sedikit hitam, terbakar oleh api panas, kekuatan tempur Wang Haotian sangat menakutkan. Wang Haotian, yang juga berada di puncak tingkat keempat Linghai, telah berkultivasi ke tingkat yang sangat dalam dengan seni surga pembakaran layan. Memanggil! Wang Haotian memukul mundur Lu Ming dengan satu pukulan, mengayunkan tombak api, dan terus membunuh Lu Ming. Menabrak! Menabrak! Lu Ming menginjak tanah dan bergerak ke satu sisi dengan sangat cepat. Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Mati! Di mata Wang Haotian, dua matahari besar muncul di mata Wang Haotian, dan dia terus membunuh Lu Ming. Ledakan! Lu Ming menyerang dengan telapak tangan lain, dan menghadapi Wang Haotian di tengah raungan. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah berturut-turut, dan aliran darah meluap dari sudut mulutnya. Lu Ming ini, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, sebenarnya menerima dua jurus dari Wang Haotian berturut-turut. Banyak orang di sekitar terkejut. Wang Haotian, seorang jenius semu tingkat dewa, sangat kuat dalam pertempuran. Dia akan langsung membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, tetapi sekarang, tingkat kultivasi Lu Ming dua tingkat lebih rendah darinya, dan dia benar-benar dapat memblokir serangan. Beberapa gerakan tanpa mati. Cukup mengerikan. Di samping, mata Luan Feng Yun berkedip, dan dia sangat terkejut. Wang Haotian sendiri juga kaget. Orang ini harus mati, kalau tidak, aku mungkin benar-benar orang yang akan mati di masa depan. Wang Haotian meraung di dalam hatinya, dengan niat membunuh yang lebih besar lagi, nyala api muncul di atas kepalanya, darah meletus, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Tombak yang menyala berubah menjadi senjata yang menakutkan, membakar kehampaan, dan membunuh Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming berkilat. Bersenandung. Di tubuhnya, prasasti bersinar. Ada formasi prasasti yang meledak dengan esensi sejati, formasi prasasti yang meningkatkan kecepatan, dan formasi yang meningkatkan pertahanan. Dalam sekejap, Lu Ming mengukir delapan formasi prasasti untuk dirinya sendiri. Ming Reviner. Mata Wang Haotian menunjukkan keterkejutan. Bunuh. Teriak Lu Ming, dan melangkah maju. Dalam sekejap, tanah bersinar terang, dan prasasti indah yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membentuk sejumlah besar prasasti. Bab 793 masih hidup. Sejumlah besar prasasti muncul, dan dua pedang terkondensasi, menebas ke arah Wang Haotian. Pada saat yang sama, sosok Lu Ming juga bergegas menuju Wang Haotian. Telapak tangan kiri meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan, menutupi Wang Haotian, dan telapak tangan kanan mendorong keterampilan surgawi penekan penjara, dan menebas dengan satu telapak tangan. Dengan restu dari delapan formasi prasasti, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Ada keterkejutan di mata Wang Haotian, dan dengan raungan panjang, cahaya senjata berubah menjadi hantu, mengalahkan kedua pedang, lalu menikam Lu Ming. Ledakan. Kali ini pukulannya bahkan lebih mencengangkan daripada yang terakhir kali, sosok Wang Haotian mundur tajam di tengah amarah. Ya, kali ini Wang Haotian yang pensiun. Di sekeliling, terdengar suara napas terengah-engah. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming mengalahkan Wang Haotian. Wang Haotian mundur enam langkah berturut-turut, berdiri teguh, dan merang dengan rasa tidak percaya di matanya, kapan Anda mengukir formasi prasasti. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya sangat kuat dalam seni bela diri, tetapi juga cara prasasti dan penyempurnaan sangat menakutkan. Bunuh Yang menanggapinya adalah niat membunuh Lu Ming yang dingin. Lu Ming terus melangkah keluar, dan prasasti di tanah muncul, memadatkan pedang perang, dan membunuh Wang Haotian. Di saat yang sama, dia sendiri juga membunuh Wang Haotian. Wang Haotian menjerit, dan hampir berubah menjadi manusia api, dengan tombaknya berselang-seling, bertabrakan dengan Lu Ming lagi dan lagi. Tetapi hasilnya adalah Wang Haotian mundur lagi dan lagi. Lu Ming memberkati dirinya sendiri dengan delapan formasi pada saat yang sama, dengan kombinasi formasi prasasti dan kekuatan melahap darah sembilan naga, dia telah sepenuhnya menekan Wang Haotian. Tidak jauh dari sana, wajah Luan Feng Yun sangat jelek sehingga dia akan mati. Baru saja, dia masih menyendiri, berpikir bahwa dia bisa menekan Lu Ming dan menangkap Ruan Ting-Ting kapan saja. Sekarang, fakta mengatakan kepadanya bahwa dia salah besar. Kekuatan tempur Wang Haotian jelas tidak lebih lemah darinya, penindasan Wang Haotian berarti dia juga akan ditekan. Sulit baginya untuk menerima. Menabrak Menabrak Lu Ming menginjak tanah berulang kali dan sebuah formasi muncul, memadatkan delapan pedang, dan menebas ke arah Wang Haotian. Pada saat yang sama, dia sendiri membunuh dan menyerang Wang Haotian dengan seluruh kekuatannya. Wang Haotian tiba-tiba mengalami krisis. Teriak Wang Haotian, tombaknya menembus langit. Dia berubah menjadi seberkas kecepatan cahaya, membubung ke langit, menerobos serangan formasi prasasti, dan bergegas ke langit. Wang Haotian mundur dan bergegas ke udara untuk menghindari serangan Lu Ming. Lu Ming belum memungkinkan untuk mengukir formasi prasasti dalam kehampaan. Sial! Mata Wang Haotian meledak dengan niat membunuh, ingin menghancurkan Lu Ming menjadi abu. Dia benar-benar ditolak oleh Lu Ming dan hanya bisa lari untuk hidupnya di bawah pengawasan semua orang, ini sangat memalukan. Intinya adalah kultivasi seni bela diri Lu Ming dua tingkat lebih rendah darinya. Wang Haotian bergegas ke langit, tetapi Lu Ming tidak berniat untuk berhenti sama sekali, dia tiba-tiba berbalik ke satu arah, menginjak tanah, prasasti itu muncul, dan memadatkan tombak panjang, menusuk Wang Kong seperti kilat. Pada saat yang sama, Lu Ming maju selangkah, dan langsung muncul di depan Wang Kong, menebas dengan telapak tangannya. Wang Kong menjadi pucat karena terkejut, proses ini terjadi terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri, dan Lu Ming berbalik untuk membunuhnya, dia tidak menyangka apa yang terjadi hampir secara instan. Dia merongeri dan pecah untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Menabrak Tombak panjang yang terkondensasi oleh formasi itu dilempar oleh Wang Kong, tetapi pada saat berikutnya, pasukan Lu Ming tiba. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Wang Kong, membuat garis keturunannya terhambat dan kekuatan tempurnya melemah. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming menebas ke arahnya. Menabrak Semua pertahanan Wang Kong hancur di bawah telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming menghantam dada Wang Kong dengan keras. Tidak! Teriakan melengking keluar dari mulut Wang Kong, dan saat berikutnya, tubuhnya terkoyak. Lu Ming menginjak langkahnya lagi, dan esensi sejati menggulung, melilit tubuh Jianfei Liu, dan muncul di samping pintu masuk gua dalam sekejap mata. Semua ini terjadi antara kilat dan batu api. Terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri dan bergegas ke langit, Lu Ming berbalik untuk membunuh Wang Kong, membawa Jianfei Liu pergi, dan muncul di pintu masuk gua semuanya terjadi dalam satu atau dua nafas. Banyak orang bahkan tidak menyadarinya. Saat Lu Ming muncul di pintu masuk gua, semua orang bereaksi dan tersentak. Wang Kong terbunuh, langsung terbunuh. Apakah ini kekuatan Lu Ming? Terlalu menakutkan untuk menggunakan kekuatan tempur penuh, seperti Wang Kong, seorang jenius, tidak bisa melawan sama sekali. Eh, anak ini, dia belum sepenuhnya mati. Tiba-tiba Dan Dan berkata di bahu Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang, matanya berbinar, dan dia berkata, Dan Dan, apa maksudmu? Apa maksudmu tidak mati total, masih memiliki secercah kehidupan? Basis kultifasinya dihapuskan, dan dia menggunakan metode untuk meniupkan kekuatan darahnya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak memiliki basis kultifasi, dan sulit untuk sepenuhnya mengontrol kekuatan darah. Bagaimana dengan kebangkitan anak itu? Dan Dan menjelaskan, nyata, mata Lu Ming cerah. Itu benar, sekarang aku sedang mengukir formasi prasasti untuk mengunci kesempatan hidup anak ini, dan terserah padamu nanti. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fei Liu terbang ke gua dengan pedang di tangan, dan mulai mengukir pembentukan. Dia berbicara kepada Dan Dan melalui transmisi suara, dan yang lainnya tidak mendengarnya. Sialan, Lu Ming, jika kamu berani membunuhku, Tian Jiao dari keluarga Wang, kamu sudah mati. Tinggi di langit, Wang Hao Tian meraung dengan marah. Jika kamu memiliki kemampuan, turun dan bertarung. Lu Ming menatap Wang Hao Tian dengan jijik. Kamu. Wajah Wang Hao Tian menjadi pucat, dan kemudian menjadi pucat. Jika dia benar-benar ingin turun, dia tidak berani. Wang Hao Tian, mari bergan dengan tangan. Penting untuk merebut warisan yang mulia lanjin. Dalam waktu kurang dari sehari, penjaga di Tian akan tiba, kata Luan Feng Yun. Oke, ayo bergandengan tangan. Wang Hao Tian mengangguk. Semuanya serang bersama dan bunuh orang ini. Luan Feng Yun melambaikan tangannya. Tembak bersama. Jiang Taiyo juga berteriak. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dengan sangat cepat, dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Tembak. Jangan beri dia waktu untuk mengukir formasi prasasti. Wang Hao Tian meraung, dan memimpin untuk membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, Luan Feng Yun juga bergerak. Di tangannya, sebuah busur besar muncul. Dia membengkokkan busur dan memasang anak panah, dan sebuah anak panah ditembakkan ke arah Lu Ming. Panah menembus kekosongan seperti aliran cahaya, membuat ledakan sonic yang menakutkan. Menabrak. Menabrak. Langkah kaki Lu Ming menginjak tanah berulang kali, dan formasi muncul, beberapa untuk menyerang dan beberapa untuk pertahanan. Beberapa perisai kuno muncul di depan Lu Ming, tetapi mereka dengan mudah ditusuk dan ditembakkan langsung di antara alis Lu Ming. Tombak naga tak terbatas muncul, menusuk, dan bertabrakan dengan panah Lu Ming merasa lengannya mati rasa, dan dia mundur tiga langkah. Panah Cao Ti Kuin dan Klau terlalu kuat. Pada saat yang sama, Wang Hau Tian juga terbunuh, Lu Ming menendang keluar, mempromosikan Tienggong penjara penekan, dan menghadapi Wang Hau Tian dengan sebuah pukulan. Bab 794 melawan delapan bakat hebat. Baru saja memblokir panah Cao Feng Yun, Lu Ming tidak bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, gerakan ini hanya bisa diikat dengan Wang Hau Tian. Tubuh keduanya bergetar, dan mereka mundur selangkah. Memanggil. Memanggil. Pada saat ini, panah Cao Ti Kuin dan Klau tiba lagi. Kali ini panah Lian Zhu menembakkan tujuh panah berturut-turut, kekuatannya menakutkan. Pada saat yang sama, Jiang Tayo, Luan Tian Hao dan lainnya juga tiba. Keluarga Jiang, keluarga Ran, dan Wang Hau Tian, total delapan tokoh arogansi, ditambah lebih dari selusin orang kuat di tingkat kelima lautan spiritual, semuanya menyerang dan membunuh Lu Ming. Lu Ming, aku akan membantumu. Teriak Kong Jin. Gemuk, tetap di pintu masuk gua dan jangan keluar. Teriak Lu Ming. Sekarang, gua itu penuh dengan orang yang terluka. Jika lemak itu keluar dan dibunuh oleh orang lain, akibatnya akan menjadi malapetaka. Ah, pria gendut itu berteriak, geram di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti bahwa dia hanya bisa menjaga. Saat ini, ketika Lu Ming melambaikan tangannya, beberapa monster besar muncul di depannya. Dua boneka ular raksasa dan satu boneka caheta. Ketiga boneka itu semuanya setara dengan kekuatan tempur linghai tingkat kelima. Ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia memusnahkan suku ular yin dan menangkap sejumlah besar boneka. Lu Ming kemudian meminta Cijin Kong untuk membawa beberapa boneka bersamanya jika terjadi keadaan darurat. Sekarang akhirnya berhasil. Kedua boneka ular raksasa itu bergegas menuju Jiang Tayo dan yang lainnya tanpa takut mati. Boneka, yang tubuhnya kebal dan kuat, paling baik digunakan untuk pertahanan. Di antara mereka, boneka caheta melayang ke langit, bergegas menuju panah yang ditembakkan oleh Keyes Feng Yun. Ledakan Boom Serangkaian raungan terdengar dan boneka caheta, yang setara dengan level keempat linghai, terkena tujuh anak panah dan meledak. Ini juga alasan mengapa api spiritual Lu Ming sangat besar. Seorang penyuling prasasti umum hampir akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan boneka pada tingkat yang sama, tetapi Lu Ming sempurna di setiap tahap, menyalakan sepuluh api spiritual. Lampu, api spiritual, betapa megahnya? Dia tidak hanya bisa mengendalikan boneka dengan cepat, tapi dia juga bisa mengendalikan beberapa boneka sekaligus. Menabrak Lu Ming, di sisi lain, menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengirim Wang Hao Tian terbang dengan telapak tangannya. Memanfaatkan kesempatan ini, tangan Lu Ming menari dengan liar lagi, dan prasasti itu diulangi, tenggelam ke dalam tanah. Bunuh Tinggi di langit, Cao Feng Yun berteriak keras dengan niat membunuh seperti gelombang, dan anak panah ditembakkan terus-menerus. Dengan lambayan tangan Lu Ming, boneka itu muncul lagi, terbang tinggi ke langit, dan meledak di bawah anak panah. Dan dia memanfaatkan waktu untuk mengukir prasasti itu. Di sisi lain, dua boneka ular raksasa meledak di bawah serangan Jiang Tayo dan yang lainnya, tetapi ketika Lu Ming melambaikan tangannya, beberapa boneka muncul dan bergegas menuju Jiang Tayo dan yang lainnya. Saat ini, Wang Hao Tian datang lagi. Semakin dia bertarung, semakin ketakutan Wang Hao Tian, dan semakin kuat niat membunuhnya terhadap Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti mengukir prasasti dan melawan Wang Hao Tian. Prasasti yang dia ukir pada dirinya sendiri tidak bisa bertahan lama. Jika efek pembentukan prasasti habis, dia akan menjadi lebih pasif. Memanggil Memanggil Di langit, anak panah lain ditembak jatuh, kali ini anak panah itu berbalik, menghindari boneka itu, dan menembak Lu Ming. Itu hanya boneka, dan kamu ingin memblokirku? Hanya mimpi. Mata Luan Feng Yun seperti kilat. Lu Ming pecah dengan seluruh kekuatannya, tetapi kombinasi Luan Feng Yun dan Wang Hao Tian terlalu kuat, dan Lu Ming mundur berulang kali setelah dipukul. Yang paling dia takuti adalah panah kacau, yang tidak mungkin dilawan, dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, yang dapat membunuh orang yang jauhnya ratusan mil. Jika hanya ada Luan Feng Yun saja, dia secara alami dapat menghindarinya, menutup jarak dengan Luan Feng Yun, dan mengalahkannya. Namun, ada Wang Hao Tian lainnya. Dalam keadaan Lu Ming saat ini, bahkan dengan formasi prasasti, dia hampir tidak bisa menekan Wang Hao Tian, dan dia tidak bisa menghancurkannya. Pada saat ini, dia pasif. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu. Teriak Kong Jin, berdiri di pintu masuk gua, kapak perang di tangannya terbang keluar. Terbang di udara, membantu Lu Ming menahan panah Cao Feng Yun. Kapan? 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 Kapak perang memblokir beberapa panah keis Feng Yun, dan kemudian terbang kembali, kemudian, pria gendut itu melemparkan kapak perang lagi, kali ini ditujukan ke Wang Hao Tian. Wang Hao Tian memukul balik kapak itu. Bersenandung. Saat ini, medan gaya yang kuat menyelimuti radius ratusan meter. Di beberapa titik, Xian Yan King juga berdiri di pintu masuk gua, di belakang pria gendut itu. Meskipun wajah Xian Yan King masih sedikit pucat, lukanya pada dasarnya sudah stabil. Hancurkan dan tebas. Di medan kekuatan sihir surgawi Xian Yan King, panah Cao Ti Queen dan Cloud terhalang lapis demi lapis, dan kekuatan mereka sangat melemah. Jauh lebih mudah untuk bertahan. Dan Jiang Tayo dan yang lainnya juga ditekan oleh medan kekuatan sihir surgawi yang pasang surut dan tekanan Luming sedikit berkurang. Luming, aku juga di sini untuk membantumu. Dandan terbang keluar dan berdiri di bahu Luming. Kakak Jian, ada apa? Luming bertanya. Untuk saat ini, saya telah mengunci vitalitas dengan formasi prasasti dan terserah Anda nanti, kata Dandan. Setelah mengatakan itu, Dandan menarik kembali anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura, dan terbang ke depan, panah ditembakkan ke cangkang kura-kura Dandan, percikan api ditembakkan kemana-mana. Tetapi panah itu juga meleset dari Dandan. Dandan terbang kembali ke bahu Luming dan berteriak, kamu ingin menembak melalui pertahanan tak terkalahkan dari kursi ini? Nak, kamu masih seribu mil jauhnya. Lihat aku. Dandan terbang keluar, memblokir panah dengan cangkang kura-kura. Kapan? Dandan ditembakkan ke udara, tetapi anak panahnya tersingkir. Dengan teriakan, seorang pemuda di tingkat kelima lautan spiritual ditembak oleh panah dan jatuh di tempat. Haha, sudah ku bilang, kau tertinggal jauh jika ingin menerobos pertahanan kursi ini, nak, teriak Dandan. Luming dan Wang Houtian mencocokkan gerakan mereka dan terus mengukir prasasti itu. Pada saat ini, Jiang Tayo dan yang lainnya bergegas mendekat. Luming telah kehilangan lebih dari selusin boneka yang kuat. Sekarang, Luming tidak memiliki boneka di tangannya. Menabrak? Menabrak? Langkah kaki Luming berlanjut dan formasi muncul, membentuk pedang, pedang raksasa, tombak, dan menyerang Jiang Tayo dan lainnya. Dan Luming terus mengukir formasi. Dengan cara ini, Luming, Fatih, Xian Yanqing, Dandan bekerja sama, berkelahi dan mengukir prasasti pada saat yang bersamaan. Waktu berlangsung selama 10 menit. Selesai. Luming melambaikan tangannya, dan saat prasasti terakhir tenggelam ke tanah, Luming menunjukkan kegembiraan. Menabrak? Mengikuti langkah berat Luming, prasasti padat muncul di tanah, dan kemudian tirai tipis naik, menutupi Luming dan yang lainnya, di tirai tipis. Energi pedang yang tak berujung mengembun, membunuh Jiang Tayo mereka. Tidak, ini adalah formasi pembunuhan tingkat 6. Jiang Tayo dan yang lainnya berteriak ngeri, mundur dengan gila-gilaan. Memanggil. Memanggil. Dalam formasi besar, energi pedang ada di mana-mana, dan dalam sekejap, beberapa anak muda di tingkat kelima lautan spiritual terbunuh. Jiang Tayo, Luan Tianhao dan yang lainnya dengan putus asa bergegas keluar dari jangkauan yang dicakup oleh formasi. Di langit, angin kacau dan panah awan ditembakkan berulang kali, tetapi dalam formasi, mereka dikalahkan oleh energi pedang yang padat. Formasi tingkat atas tingkat ke-6, Formasi Jian Xiaolein Bab 795 Tianjiao Tingkat Dewa, Long Qianli Formasi pembunuhan ini secara alami dipelajari dari Lian Chang. Nyatanya, formasi besar yang didirikan Luming bukanlah versi lengkap dari formasi Jian Xiaolein. Versi lengkap dari formasi Jian Xiaolein adalah formasi tingkat atas dari tingkat ke-6, dan pembangkit tenaga listrik di puncak Linghai akan mati jika mereka melangkah ke dalamnya, dan kekuatannya sangat kuat. Luming menghabiskan lebih dari 10 menit dalam pertempuran, dan dengan tergesa-gesa mengerahkannya, tentu saja kekuatannya tidak sekuat itu, tetapi cukup untuk menghadapi Wang Hao Tian dan yang lainnya. Wang Hao Tian, Jiang Tayo dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi, meninggalkan 5 atau 6 mayat dalam formasi. Sial! Wang Hao Tian meraung. Tidak hanya dia tidak mendapatkan token yang dia inginkan hari ini, tetapi Wang Kong tetap di sini dan menyerahkannya kembali ke keluarga Wang, yang merupakan pukulan berat bagi prestisenya. Formasinya untuk sementara diatur, dan kekuatannya terbatas. Selama kita terus menyerang, kita bisa menghabiskan energi dari formasi besar ini, lalu membunuhnya. Luan Feng Yun berkata dengan wajah muram. Oke, kita bergiliran menyerang, kata Wang Hao Tian. Segera, mereka mengatur agar Luan Feng Yun menyerang lebih dulu. Panah menembus langit seperti bintang jatuh, dan ditembakkan ke arah formasi di bawah, tetapi energi pedang melolong dalam formasi, menghalangi semua panah itu. Xiao Qing, Fatih, kamu bisa sembuh dan pulih dengan nyaman, mereka tidak bisa menyerang. Lu Ming duduk bersilah di pintu masuk gua, dan berkata, api spiritualnya begitu kuat sehingga dia dapat terus mengukir prasasti baru dan menuangkannya ke dalam formasi besar, yang tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan serangan Luan Feng Yun dan lainnya. Xien Yan King, Kong Jin, Ruan Ting Ting dan yang lainnya menghela nafas panjang, santai, dan melatih kungfu mereka untuk sembuh dan pulih. Lu Ming memandang Jian Fei Liu di dalam gua dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jika Jian Fei Liu ingin pulih, dia harus memiliki harta untuk mengisi kembali kekuatan darah. Dia hanya bisa menunggu hal-hal di sini diselesaikan sebelum mencari harta untuk mengisi kembali kekuatan darah. Untungnya, harta yang mengisi kembali kekuatan garis keturunan seharusnya tidak sulit ditemukan, memikirkan kembali di Kekaisaran Laisan, ada kristal pemurnian darah, pil pemurnian darah, dan harta lainnya yang mengisi kembali kekuatan garis keturunan dan dapat meningkatkan yang kedua tingkat kebangkitan garis keturunan di kota Kowon. Secara alami tidak akan ada kekurangan harta seperti itu. Namun, juga agak merepotkan untuk membawa Jian Fei Liu seperti ini sepanjang waktu. Aku tidak tahu apakah itu bisa dibawa ke kuil tertinggi. Hati Luming bergerak dan gelombang energi sejati meluncur, dan sosok Jian Fei Liu menghilang. Benar saja, sosok Jian Fei Liu muncul di kuil tertinggi. Hebat! Luming sangat gembira, mungkin itu karena Jian Fei Liu tidak bernyawa sehingga dia bisa menerimanya. Tinggi di langit, Luan Feng Yun terus menyerang selama setengah jam sebelum berganti menjadi Wang Hao Tian. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan lambat. Satu jam, dua jam dengan cepat, satu hari hampir berakhir. Tidak hanya Luan Feng Yun dan yang lainnya gagal menembus formasi Jian Xiaolein, mereka bahkan kelelahan sampai mati. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana api spiritualnya bisa begitu kuat? Wang Hao Tian meraung lagi dan lagi, begitu tertekan hingga dia akan muntah darah. Yang lainnya juga bermata merah, memelototi Lu Ming yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua. Xiao Qing, Fatih, bagaimana kabarmu? Lu Ming bertanya. Aku sudah pulih sepenuhnya, tapi ada perkelahian besar. Pria gendut itu menyeringai, menunjukkan sedikit keganasan. Aku hampir pulih, kata Xian Yan King. Kalau begitu mari kita bergegas keluar, kata Lu Ming. Sekarang, dalam hal kekuatan tempur saja, mereka tidak kacau, lawan Wang Hao Tian dan Wang Hao Tian harus bergegas keluar dulu, meningkatkan kultivasi mereka dan membunuh mereka di masa depan. Desir Desir Pada saat ini, terdengar suara keras menerobos langit, dan kecepatannya sangat cepat. Segera setelah semua orang mendengar suara menerobos langit, ada lebih dari selusin sosok. Selusin orang ini semuanya adalah anak muda, masing-masing dari mereka mengenakan baju perang dan helm, dan mata mereka setajam pisau. Berdiri di depan adalah seorang pemuda dengan mata ganas, seperti binatang buas. Pengawal Kekaisaran di Tian, Long Qian Li Luan Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lainnya seperti Wang Hao Tian, Jiang Tayo dan lainnya juga berseru. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar bahkan lebih terkejut. Mereka tidak hanya mengejutkan di Tian Shen Wei, tetapi juga mengejutkan pemuda itu, Long Qian Li. Long Qian Li, peringkat 300 teratas dalam daftar seribu bakat, adalah seorang jenius tingkat dewa sejati, sosok gaida yang telah membangkitkan darah tingkat dewa. Luan Feng Yun, kamu sangat berani, yang mulia Lan Jin, yang merupakan pemimpin pengawal di Tian saat itu, dan penggantinya, apakah kamu ingin mengambilnya juga? Long Qian Li menatap Luan Feng Yun dan yang lainnya dengan liar. Long Qian Li, yang mulia emas biru, telah lama hilang. Warisannya telah lama menjadi barang tanpa pemilik. Mengapa kita tidak bisa mengambilnya? Kata Luan Feng Yun. Sekarang setelah aku tiba, kamu bisa pergi. Pewaris dari yang mulia emas biru, kami akan membawa kembali pengawal istana dan melatih mereka untuk menjadi penerus sejati dari yang mulia emas biru. Long Qian Li berkata dengan dingin, berbicara, dia tidak sopan sama sekali, dan tidak memberikan wajah apapun kepada Luan Feng Yun dan yang lainnya. Pasukan utama istana Kaisar Tian Shen dibagi menjadi tiga bagian, satu adalah pengawal Kaisar Tian, yang merupakan penjaga langsung di bawah Kaisar Yi Wu Huang, dan mereka sangat kuat. Satu bagian adalah enam keluarga kuno. Juga, itu adalah pembagian setiap domain besar. Sebenarnya, ketiga kekuatan ini semuanya mematuhi perintah Kaisar Wu Huang dan berjuang untuk Kaisar Wu Huang, tetapi mereka tidak selara satu sama lain. Sebagian besar penjaga di Tian bukan keturunan bangsawan, dan hanya ada sedikit keturunan dari enam keluarga besar kuno, banyak dari mereka seperti Yan Kuang Tu, yang tumbuh dari kekuatan kecil. Mereka akan terus merekrut dan melatih beberapa orang berbakat untuk menjadi pilar penjaga kekaisaran. Pada awalnya, Jiu Yang Supreme adalah salah satu komandan tertinggi pengawal di Tian, dan sekarang, Yan Kuang Tu juga menjadi salah satu komandan tertinggi pengawal di Tian. Oleh karena itu, para jenius pengawal di Tian tidak selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan para jenius dari enam keluarga besar kuno, dan persaingan adalah hal yang lumrah. Setelah dimarahi oleh Long Qian Li seperti ini, wajah Luan Feng Yun menjadi sangat jelek. Long Qian Li, jangan terlalu banyak menggertak orang. Luan Feng Yun berkata dengan suara yang dalam. Aku hanya menggertakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawanku? Di mata Long Qian Li, keganasan menjadi lebih kuat, seperti binatang buas yang akan menyerang. Hem, hari ini, selain aku, ada juga berater Wang Hao Tian, arogansi keluarga Jiang, kami mungkin tidak takut padamu. Luan Feng Yun berkata dengan dingin, dengan aura kuat yang memancar dari tubuhnya. Wang Hao Tian muncul di sebelah Luan Feng Yun, dan aura dari tubuhnya juga meresap. He he, sepertinya kamu ingin merasakan kekuatan darah setingkat dewa. Keganasan Long Qian Li menjadi lebih kuat, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Mengaum Tiba-tiba, suara nyanyian naga bergema di seluruh dunia, dan naga banjir keluar dari tubuh Long Qian Li. Naga banjir ini benar-benar hitam, dan yang paling menakjubkan adalah ia memiliki tiga kepala. Ini adalah binatang legendaris, naga berkepala tiga, sangat kuat. Dikatakan bahwa naga berkepala tiga bahkan dapat bersaing dengan beberapa naga asli yang lebih lemah, bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Di tubuh naga berkepala tiga, sebuah cakra emas menarik perhatian semua orang. Cakra emas adalah garis keturunan tingkat dewa. Bab 796 meninggalkan Gunung Baisun. Garis keturunan tingkat raja tingkat ke-9 tampaknya hanya berjarak satu tingkat dari garis keturunan tingkat dewa tingkat pertama, tetapi pada dasarnya, ada perbedaan 108.000 mil, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Mereka yang belum membangkitkan garis keturunan tingkat dewa akan memiliki pencapaian masa depan yang terbatas. Hanya dengan membangkitkan darah setingkat dewa seseorang dapat dianggap sebagai arogansi setingkat dewa dan memiliki kemungkinan tak terbatas untuk pencapaian di masa depan. 300 teratas dari peringkat seribu bangga semuanya adalah Tianjiao yang telah membangkitkan darah setingkat dewa. Apakah ini garis keturunan tingkat dewa? Mata Luming berkilat penuh harap. Pada saat ini, tubuh Longkianli tampak berubah menjadi sinar cahaya, mengalir deras ke dalam darahnya. Bunuh! Naga berkepala tiga benar-benar berbicara, suaranya persis sama dengan Longkianli. Naga berkepala tiga itu tampak hidup dan berubah menjadi naga berkepala tiga yang nyata. Fusi darah Dikatakan bahwa mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa dapat melakukan fusi garis keturunan dan tubuh akan menyatu dengan garis keturunan, berubah menjadi bentuk garis keturunan, dan meletus dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Naga berkepala tiga dengan cakar besar menampar Luan Feng Yun dan yang lainnya. Bergan dengan tangan, gabungkan kekuatan. Teriak Luan Feng Yun, matanya sedikit ngeri, aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dia membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan langsung menembakkan sembilan anak panah, membentuk garis, ke arah ketiganya. Berkepala Naga Pada saat yang sama, Wang Hautian, Jiang Tayo dan yang lainnya juga menyerang, dan mereka pecah bersama, menyerang satu demi satu, menyerang ketiga Naga Iblis. Kapan? Pertama-tama, sembilan anak panah itu ditampar oleh cakar dari tiga Naga Iblis, dan cakar besar itu terus menampar ke depan. Menabrak? Menabrak? Luan Feng Yun, Wang Hautian dan yang lainnya terguncang dan terbang seperti kerang, memuntahkan darah. Dengan satu gerakan, Luan Feng Yun dan yang lainnya semuanya terluka, dan mereka semua memandang Long Qianli dengan neri. Hanya karena kamu, kamu ingin melawanku? Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Naga Iblis berkepala tiga itu mengeluarkan kata-kata, dan kemudian dengan cepat menyusut. Saat berikutnya, itu berubah menjadi Long Qianli lagi, menatap Cao Feng Yun dengan ganas dan yang lain. Digulung, digulung seluruhnya. Orang-orang yang menonton di sekitar terkejut. Apakah ini kekuatan darah tingkat dewa? Penggabungan darah benar-benar kuat. Mata Luming berkilat. Basis kultifasi Long Qianli harus berada di tingkat kelima linghai. Meskipun dia lebih tinggi dari Luan Feng Yun dan yang lainnya, sulit bagi Tianjiao biasa untuk mencapai penghancuran total seperti itu, tetapi Long Qianli benar-benar hancur. Selain itu, tidak ada yang tahu, Long Qianli menggunakan sebagian dari kekuatannya barusan. Dengan peningkatan basis kultifasi, setelah fusi darah, kekuatannya akan semakin kuat. Kalian, apakah kalian ingin bertarung lagi? Long Qianli melirik Luan Feng Yun dan yang lainnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Long Qianli, Tianjiao tingkat dewa dari ketiga keluarga ku tidak ada di sini hari ini, kalau tidak, aku mungkin tidak takut padamu. Luan Feng Yun mengertakan gigi. Omong kosong, sekarang, keluar, kata Long Qianli. Long Qianli, kamu bisa mengambil pewaris yang mulia emas biru, tetapi yang lain akan menjadi milik kami. Wang Hao Tian berkata, dia masih tidak menyerah pada token Luming. Long Qianli mengerutkan kening, melirik Luming dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada ruan ting-ting, berkata, kamu adalah pewaris yang mulia lanjin, kan? Ikutlah dengan kami. Tidak. Luming mengambil langkah, suaranya jernih. Hah? Tidak. Kamu ingin menghentikanku? Mata Long Qianli menjadi dingin. Dia adalah temanku. Jika kamu ingin membawanya pergi dan melepaskan warisan dari jiwanya, kamu harus melewatiku dulu. Tatapan Luming sangat tegas. Hahaha. Tanpa diduga, Long Qianli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, jadi kamu khawatir tentang ini, tidak perlu, kamu pikir kita akan seperti enam dunia kuno besar, apakah rumahnya begitu menjijikan. Kami akan mengambilnya kembali, bukan untuk melucuti warisannya, tetapi untuk mengolahnya dan membiarkannya tumbuh dewasa. Oh. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kata Luming. Poin ini sangat sederhana. Dalam sejarah, gadis ini bukan satu-satunya yang diturunkan oleh yang kuat. Pada akhirnya, semua yang pergi ke pengawal kerajaan di Tian dilatih, dan beberapa bahkan naik ke posisi yang paling kuat. Tidak pernah ada satu orang pun. Perampasan warisan, siapa yang tidak tahu ini? Kata Long Qianli. Luming, aku akan pergi bersama mereka. Ruan Tingting keluar dari gua dan berkata, pengawal kekaisaran tidak pernah merampas warisan orang lain. Ruan Tingting sangat jelas bahwa cara terbaik baginya sekarang adalah pergi kepada pengawal istana. Jika Anda tidak pergi, enam keluarga kuno tidak akan menyerah dan juga akan melibatkan Luming dan yang lainnya. Poin ini, Luming dan yang lainnya juga sangat jelas. Tuan Long, aku bisa ikut denganmu, tapi aku punya satu syarat. kata Ruan Tingting. Syarat apa? Long Qianli bertanya. Aku ingin mereka pergi dari sini bersamaku dan membiarkanmu pergi setelah meninggalkan Gunung Baizun. Ruan Tingting menunjuk ke arah Luming dan yang lainnya. Tidak, mereka harus tinggal. Wang Hautian tiba-tiba berteriak. Apakah giliranmu untuk berbicara? Mata Long Qianli tiba-tiba tenggelam dan dia melirik Wang Hautian, membuat wajah Wang Hautian menjadi pucat. Berapa banyak dari kalian, demi teman-teman kalian, dapat melindungi kalian sampai akhir dan melawan musuh yang kuat. Benar-benar arogansi temperamental, seorang pahlawan, Long MOU paling mengagumi ini. Jika kalian tidak mengatakan apa-apa tentang ini, aku akan melakukannya juga. Oke, ayo pergi bersama. Long Qianli berkata dengan keras. Luming, ayo pergi dari sini bersama. Ruan Tingting memandang Luming dan berterima kasih kepada Nian King dan yang lainnya. Oke. Luming mengangguk, sekarang, ayo pergi dari sini dulu, lalu tingkatkan kultifasinya. Segera, ketika Luming melambaikan tangannya, rangkaian suara Jian Xiaolei menghilang. Ayo pergi. Long Qianli memimpin. Luming dan yang lainnya mengikuti Long Qianli dan yang lainnya, dan terbang keluar. Sialan. Wang Hautian meraung, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Hem, beritahu keluarga bahwa orang-orang ini tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Luan Feng Yun juga berkata dengan dingin. Mereka mengirim kabar ke keluarga masing-masing. Luming dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan Gunung Baizun, lalu terbang ke barat. Fena naga keluarga Wang berada di titik paling timur, sedangkan pengawal kerajaan di Tian berada di pusat kota Kou'on, setidaknya berjarak puluhan ribu mil dari sini. Setelah terbang ratusan ribu mil, mereka berhenti. Tingting, kalau begitu kami tidak akan mengirimmu pergi, kamu harus berhati-hati, kata Kong Jin dengan enggan. Yah, kamu juga. Ketika aku berhasil berkultivasi, aku akan kembali dan menemukanmu, kata Ruan Tingting. Selamat tinggal, Tingting. Lu Ming dan Xian Yan King mengucapkan selamat tinggal pada Ruan Tingting. Setelah mengatakan itu, Lu Ming mengepalkan tinjunya ke Long Kian Li lagi, dan berkata, Kakak Long, Lu Ming ingin menanyakan sesuatu. Aku ingin tahu apakah ada tempat di kota Kou'on untuk mengisi kembali kekuatan esensi dan darah. Untuk menambah kekuatan garis keturunan, tentu kolam 10 ribu darah adalah tempat yang paling cocok. Di sana, itu adalah tempat suci tingkat tinggi untuk penanaman. Di dalamnya, kekuatan garis keturunan dapat diakumulasikan, yaitu bantuan besar dalam membangkitkan garis keturunan ketiga, tetapi token diperlukan. Baru setelah itu kita bisa masuk, kata Long Kian Li. Seribu kolam darah? Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming, aku akan memberimu jimat batu giyok ini. Ini mencatat beberapa tempat suci untuk kultivasi di kota Kou'on. Ada yang umum dan beberapa yang maju. Namun, kamu harus memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci tingkat tinggi untuk kultivasi. Anda dapat mengambilnya dan melihatnya. Long Kian Li melemparkan jimat batu giyok ke Lu Ming. Bab 797 memancing dalam formasi. Lu Ming mengambilnya dan berkata, Terima kasih. Sama-sama, ayo pergi. Long Kian Li tersenyum dan pergi dari sini bersama pengawal di Tian dan Ruan Ting Ting. Gendut, jangan lihat, kamu sudah pergi. Melihat Kong Jin masih menatap ke arah Ruan Ting Ting pergi, Lu Ming menepuk pundaknya. Aku tidak menyangka kamu, pria gendut, cukup penyayang dan benar. Sien Yan King cemberut. Tentu saja, aku bahkan tidak melihat siapa aku. Kong Jin memegang tangannya, dan pada titik tertentu, kaki domba muncul, dan dia mulai mengunyahnya. Apakah kamu tidak ingin aku memperkenalkan saudara perempuan Xiao Qing kepadamu? Lu Ming berbisik kepada pria gendut itu. Pria gendut itu segera menegakkan tubuhnya, matanya berbinar, dan dia berkata, Perkenalan, tentu saja aku harus memperkenalkan. Ting Ting adalah Ting Ting, saudara perempuan nona Xiao Qing. Itu saudara perempuannya. Itu berbeda. Sien Yan King memarahi dan menatap Lu Ming dengan tajam. Pria gendut itu tersenyum, menggerogoti kaki domba, dan bertanya, Lu Ming, kemana kita akan pergi sekarang? Kita tidak boleh pergi ke Gunung Baizun. Ming dikatakan. Seratus pagoda? Sien Yan King dan Fatih sama-sama menunjukkan keraguan. Lolos penilaian pagoda Baizun, kamu bisa mendapatkan token yang mengarah ke Tanah Suci Budidaya yang lebih tinggi. Dengan bakatmu, tidak ada masalah jika kamu lulus penilaian. Ayo kembali ke Gunung Baizun dulu. Setelah kamu mendapatkan token, kita akan pergi ke kolam 10 ribu darah bersama-sama. Kata Lu Ming. Kolam 10 ribu darah tidak hanya dapat menyembuhkan Jian Fei Liu, mereka juga dapat mengumpulkan kekuatan darah untuk mempersiapkan kebangkitan darah ketiga. Kembali ke Gunung Baizun, menyamarkan dirimu. Kata Sien Yan King. Lu Ming menganggu. Lu Ming, kamu harus berhenti mengobrol, kamu dalam bahaya, kata Dandan tiba-tiba. Beberapa orang melompat dalam hati mereka. Dandan, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Begitu kamu keluar dari Gunung Baizun, kamu menjadi sasaran. Kurasa tidak akan lama lagi beberapa master akan membunuhmu. Kata Dandan. Lu Ming mengerutkan kening, Dandan memiliki perasaan yang kuat, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Siapa itu? Begitu mereka keluar dari Gunung Baizun, mereka menatap mereka, mungkinkah keluarga Wang, orang-orang dari keluarga yang kacau balau? Ayo pergi. Kata Lu Ming, dan kemudian mereka terbang menuju gunung yang luas. Segera, mereka mendarat di sebuah lembah, dan Lu Ming mulai mengukir prasasti di lembah itu, satu demi satu, tenggelam ke dalam tanah. Beberapa menit kemudian, Tirai tipis melintas dan menyelimuti mereka di dalam. Kemudian, untuk dirinya sendiri, Xian Yanqing, dan Fatih, Lu Ming mengukir formasi berisi nafas untuk menutupi nafas sepenuhnya. Ini adalah susunan hantu. Dari luar, kita tidak bisa dilihat sama sekali, hanya tumpukan batu. Aku ingin melihat siapa yang mau berurusan dengan kita. Lu Ming Shen berkata dengan dingin. Tidak lama kemudian, terdengar suara siulan, dan setidaknya selusin sosok terbang ke arah sini. Orang-orang ini, yang mengenakan jubah hitam, terlihat sangat tua, bukan orang muda. Mereka berhenti di atas lembah dan melihat sekeliling. Mereka seharusnya datang ke darah ini. Ada apa? Mengapa nafasnya pecah? Chase, kali ini, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Jika kamu berani membunuh Tianjiao dari keluarga Shangguanku, kamu pasti akan mati. Juga, tetua memerintahkan, kita harus lebih tersembunyi, sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya, kitalah yang melakukannya secara diam-diam. Sebuah suara tua keluar, niat membunuh itu sangat dingin. Setelah itu, belasan orang terbagi menjadi beberapa gelombang dan dikejar ke beberapa arah. Jadi dari keluarga Shangguan. Di mata Lu Ming, niat membunuh melintas. Memukuli yang muda, lalu mendatangi yang tua, menyerang dan membunuh mereka secara diam-diam, ini gaya keluarga besar, sungguh tercelah dan tak tahu malu. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Xie Nianqing menatap Lu Ming. Karena mereka datang, itu hanya sebuah pot, bagaimanapun, ada kekurangan kristal roh. Seringai muncul di sudut mulut Lu Ming. Haha, itu keren. Kong Jin tertawa. Pada saat itu, Lu Ming mulai mengukir formasi besar prasasti di tempat. Pada awalnya, dia menorehkan beberapa formasi hantu, menutupi seluruh lembah, dan kemudian mulai mengukir formasi pembunuhan. Kali ini, butuh satu hari bagi Lu Ming untuk mengukir 12 formasi besar 6 tingkat di lembah ini, di antaranya formasi Jian Xiaolein adalah yang utama. Dengan kekuatan api spiritualku saat ini, aku masih belum bisa sepenuhnya mengukir deru pedang dan formasi guntur, tetapi mereka yang berasal dari keluarga Shangguan memiliki tingkat kultifasi tertinggi. Mereka seharusnya berada di tingkat ketujuh dari lautan spiritual, dan tingkat ketujuh dari lautan roh pembunuh sudah cukup. Lu Ming memikirkannya, Ayo biarkan mereka datang sekarang. Lu Ming tersenyum. Lu Ming menarik formasi yang mengandung aura pada mereka bertiga, dan menghilangkan formasi hantu yang menutupi mereka, dan segera, mereka bertiga terekspos di lembah. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersila di lembah, dan ketika mereka mulai berlatih, aura yang kuat keluar tanpa ada yang disembunyikan. Beberapa orang berjubah hitam terbang puluhan ribu mil jauhnya. Ada apa? Aku sudah lama mencari, tapi aku belum menemukan anak nakal itu. Kemana mereka pergi? Apakah mereka jauh dari tempat ini? Seseorang menggeram. Jangan tidak sabar, menurut aura yang terdeteksi oleh Arai, mereka seharusnya berada di area ini, mari kita terus mencarinya. Sebuah suara lama terdengar dari sang pemimpin. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin tiba-tiba berhenti. Ada tanggapan. Saya melihat lelaki tua itu memegang piringan formasi di tangannya, dan pada saat ini, sebuah titik bersinar di piringan formasi. Panggil yang lain, kata pemimpin lelaki tua itu. Segera, lebih dari selusin orang berkumpul dari segala arah, dan mereka terbang menuju Luming dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi setelah beberapa saat, mereka muncul di atas lembah tempat Luming dan yang lainnya berada. Luming, Xian Yan King, dan Kong Jin tiba-tiba membuka mata mereka, seolah sedikit, terkejut, mereka berdiri satu demi satu. Semuanya, ada apa? Luming pura-pura bertanya. Ayo bunuh kamu, kata seorang lelaki tua yang memimpin. Bunuh kami? Kamu siapa? Wajah Luming berubah drastis, dan Xian Yan King serta Kong Jin juga berpura-pura mengalami perubahan besar. Hei, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang hal ini, pergi ke dunia bawah untuk mencari tahu, kalian, turun dan bunuh mereka. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan ketiga pria berjubah hitam itu bergegas turun, dengan hembusan nafas, dan berteriak pada Luming, luncurkan serangan gila. Namun, mereka bertiga tidak berdarah, seolah-olah mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Mereka bertiga semuanya berada di tingkat ke-6 linghai, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Orang tua itu, kamu sangat berhati-hati. Luming memikirkannya. Rupanya, lelaki tua di kepala mengirim tiga orang untuk mencobanya terlebih dahulu. Luming, Xian Yan King, dan Kong Jin berdiri bersama, tidak mencari jasa, tetapi ingin tidak bersalah, dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Sekarang, ini bukan waktunya untuk pertempuran besar, yang diinginkan Luming adalah solusi satu pot. Mereka bertiga bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain, dan ketiga penguasa laut spiritual tingkat ke-6 tidak dapat menembus pertahanan mereka untuk sementara waktu. Pertarungan enam orang itu terkait erat. Bab 798 dipromosikan ke garis keturunan tingkat dewa. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 gerakan dalam pertempuran, dan masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Ketiga bajingan kecil ini sangat kuat, mereka harus dibunuh. Orang tua yang memimpin menunjukkan ekspresi terkejut. Ketiga Luming semuanya berada di tingkat kedua lautan spiritual, tetapi ketiganya bersatu dan bekerja sama dengan mulus. Sungguh mengejutkan bahwa mereka dapat melawan tiga master di tingkat ke-6 lautan spiritual. Seharusnya tidak ada masalah. Ayo berjuang bersama untuk solusi cepat. Setelah sekian lama, mungkin akan menarik perhatian orang lain, kata pemimpin itu. Ada banyak pergerakan dalam pertempuran, jika orang kuat lainnya lewat dan mengungkap identitas mereka, akan sulit bagi keluarga Shangguan untuk menjelaskannya ke dunia luar. Saat ini, jika generasi muda dikalahkan, mereka akan mengirim para tetua untuk menyerang dan membunuh mereka secara diam-diam. Lalu para jenius dari domain besar lainnya, beraninya mereka datang ke kota Kowon untuk bersaing dengan banyak Tianjiao? Siapa yang berani datang? Bunuh! Bunuh! Yang lainnya berteriak dengan dingin dan menuju lemah bersama untuk membunuh. Nafas yang kuat dan niat membunuh yang dingin membuat Luming dan yang lainnya menggigil. Setidaknya ada lima orang kuat di tingkat ketujuh dari lautan spiritual, yang kekuatan tempurnya benar-benar hancur. Wajah Luming berubah dengan liar, dan dia berteriak, Ayo, keluar! Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi tiga master di tingkat keenam dari lautan spiritual mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Saat berikutnya, lebih dari selusin pria berjubah hitam semuanya turun ke lembah. Tiga bajingan kecil, ayo kirimkan jalanmu. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang yang rendah hati. Beberapa orang tidak bisa tersinggung, kata pemimpin itu. Hehehe, benarkah? Di mataku, keluarga sangguanmu benar-benar bukan apa-apa. Luming mencibir. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dan dia berkata, Apakah kamu mengenal kami? Kamu yang menunggu, sekarang, biarkan aku mengirimu ke jalanmu. Luming mencibir dan menginjak kakinya. Bersenandung. Segera, seluruh lembah dipenuhi dengan cahaya, prasasti yang padat muncul di tanah dan di dinding, dan prasasti dari berbagai warna saling terkait, sangat menyilaukan. Tidak, kami telah ditipu, keluar, teriak lelaki tua itu. Sudah larut, bunuh. Luming berteriak dengan dingin, dan energi pedang yang tak berujung mengembun, membunuh lelaki tua itu dan yang lainnya. Luming membutuhkan beberapa jam untuk menciptakan energi pedang dan formasi guntur ini, meskipun tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuat, itu jauh lebih kuat daripada yang terukir dengan tergesa-gesa di gunung Baisun sebelumnya. Apalagi, ada sebelas formasi besar lainnya yang akan membantu. Tanaman merambat keluar, menjerat anggota keluarga Shangguan, dan kemudian, energi pedang, pedang, dan cahaya senjata menebas ke arah mereka. Engah, engah. Sepuluh master di tingkat keenam dari lautan spiritual terbunuh dalam sekejap. Hanya ada lima master di tingkat ketujuh dari lautan spiritual yang masih berjuang untuk menerobos, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Semua jenis formasi besar akan menutupinya. Dua belas formasi besar yang digerahkan oleh Luming bukan sekedar formasi untuk menyerang dan membunuh, tapi juga formasi untuk menjebak musuh. Segera, di Gunung Uren, darah menetes, dan luka ditarik oleh energi pedang. Ah, aku, keluarga Shangguan, tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua di kepala meraung dengan enggan. Namun, tak lama kemudian, mereka juga mengikuti jejak pendahulunya dan terbunuh di sini. Lima belas master di atas tingkat keenam dari lautan spiritual semuanya musnah. Orang-orang ini memiliki banyak kristal roh kelas atas, mari kita cari tempat dan berlatih dulu. Kata Luming, Dia meraih cincin penyimpanan lima belas orang, dan omong-omong, darah lima belas orang juga ditelan olehnya. Esensi dan darah dari lima belas orang ini terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikannya, dan sangat perlu menemukan tempat untuk berlatih. Pada saat itu, Luming melambaikan tangannya, dan nyala api muncul, membakar kelima belas mayat menjadi abu, dan kemudian mereka bertiga pergi dan terbang menjauh. Setelah lebih dari 200 ribu mil, mereka menemukan gua tersembunyi dan masuk. Hitung selusin cincin penyimpanan ini, aku akan berlatih. Setelah mengatakan itu, Luming duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan darah. Dalam pertempuran sebelumnya di Gunung Baizun, dengan keluarga Wang, keluarga Jiang, dan keluarga Ran, dia membunuh enam master dari tingkat kelima Linghai, dan memurnikan esensi darah mereka. Luming merasa bahwa garis keturunan monumen penjara semakin dekat untuk dipromosikan. Dia sepertinya bisa melihat level garis keturunan level dewa. Luming melakukan yang terbaik untuk memurnikan esensi darah, dan Xian Yan King serta Kong Jin juga berlatih. Dari 15 pejuang, yang terendah adalah laut spiritual tingkat ke-6, dan lima berada di laut spiritual tingkat ke-7, kekuatan esensi dan darah terlalu kuat. Itu terus disempurnakan dan dituangkan ke dalam darah prasasti penjara dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Penyempurnaan ini memakan waktu tiga hari penuh. Bersenandung Di atas kepala Luming, darah monumen penjara bergetar dengan gila-gilaan, dan sembilan cakra perak memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti sembilan matahari perak. Xian Yan King dan Kong Jin sama-sama membuka mata dan menatap Luming. Tiba-tiba, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka. Xian Yan King lebih baik, terutama Kong Jin, yang bisa menelan sepotong besar daging domba dengan mulut terbuka. Saya melihat bahwa sembilan cakra perak pada prasasti penekan penjara perlahan-lahan menyatu ke arah bawah. Awalnya, dua bergabung menjadi satu, kemudian tiga bergabung menjadi satu, dan akhirnya, total ada sembilan cakra perak. Semua bergabung menjadi satu, ketika sembilan cakra perak-cakra bergabung bersama, yang dipancarkan bukan lagi cahaya perak, tetapi kecemerlangan emas. Pada saat yang sama, volume prison stele juga membengkak dengan cepat, menjadi lebih megah dan tinggi. Di atasnya, ada atmosfer prasejarah, kuno, dan berat, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu dari zaman kuno, memberikan orang tekanan yang kuat. Awan dan kabut di atas juga sedikit memudar, memungkinkan orang untuk melihat garis-garis prasasti penjara dengan lebih jelas. Sebuah cakra emas mengelilingi tablet penjara. Garis keturunan tingkat dewa telah ditingkatkan, telah ditingkatkan menjadi garis keturunan tingkat dewa. Kong Jin menatap kosong, tercengang. Xie Niang King baik-baik saja, karena dia sudah tahu bahwa darah Luming akan ditingkatkan, meskipun dia terkejut saat ini, dia tetap tidak kehilangan ketenangannya. Akhirnya, tingkatkan ke garis keturunan tingkat dewa. Mata Luming cerah, dan dia memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya bahwa dia bisa berubah menjadi tablet penjara kapan saja untuk menekan semua musuh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan pemikiran di benaknya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki prasasti penjara tahu. Pada saat ini, aura prasasti penjara sangat luar biasa. Perasaan yang lebih indah lahir, seolah-olah Luming sendiri adalah monumen penjara. Tindung penindasan penjara Luming merasa bahwa dia masih bisa melakukan kungfu surgawi penindasan penjara dalam bentuk monumen penindasan penjara dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan. Desir Saat berikutnya, prasasti penjara menyusut dan akhirnya berubah menjadi sosok Luming muncul di tanah. Lu Luming, garis keturunanmu bisa ditingkatkan? Luar biasa! Luar biasa! Tubuh gemukong Jin tampak tidak berbobot dan dia muncul di sebelah Luming dalam sekejap dengan sepasang mata kecil yang terbesar berputar-putar di sekitar Luming, tatapannya menyapu bolak-balik. Bab 799 bertemu Wang Houtian lagi. Berlemak, ini adalah teknik rahasia yang saya pelajari dari darah saya yang dapat menelan darah dan meningkatkan level darah saya. Kata Luming, Fatih Kong Jin adalah laki-laki, tentu saja dia tidak mengatakan bahwa untuk ruan ting-ting, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan keluarga yang kacau balau pada saat yang sama, agar tidak melibatkan mereka, dia tidak mengirimi mereka suara transmisi pada awalnya. Mereka dapat dikatakan telah mengalami pertempuran hidup dan mati dan Luming secara alami mempercayainya. Dan jika mereka sering pergi bersama di masa depan, masalah garis keturunannya secara alami akan disembunyikan, jadi Luming tidak menyembunyikan masalah peningkatan garis keturunan. Tentu saja, dia tidak menyebutkan garis keturunan sembilan naga, hanya teknik rahasia di garis keturunan. Teknik rahasia garis keturunan sangat kuat, kuat, mengapa saya tidak memiliki teknik rahasia yang begitu kuat? Fatih menangis, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mulai menyentuh tubuh Luming. Hei, pria gendut, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya hobi seperti itu. Luming mundur dan berkata, Biarkan aku melihatnya, biarkan aku mempelajarinya. Mata kecil pria gendut itu berbinar. Luming langsung menendangnya, dan pria gendut yang menendang itu makan kotoran seperti anjing. Fatih, ini rahasia darahku, jangan katakan. Luming memperingatkan. Aku tahu, biarkan aku mempelajarinya. Fatih masih belum menyerah. Pergilah. Kali ini bukan Luming yang berbicara, tetapi Xian Yanqing, yang menatap pria gendut itu dengan mata tidak bersahabat dan sekuntum bunga teratai menari di jarinya. Pria gendut itu segera menjadi jujur dan bergumam, dia hanya peduli pada suaminya sendiri dan bahkan memukuli teman-temannya. Aku sangat sengsara. Kelopak mata Xian Yanqing berkedut dan wajahnya memerah. Luming memandang Xian Yanqing sambil tersenyum dan berkata, apakah kultivasi Anda telah menembus tingkat ketiga linghai? Dia menemukan bahwa Xian Yanqing dan Fatih benar-benar telah menembus dalam beberapa hari terakhir. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan esensi darah sebelumnya, tetapi dia juga memiliki perasaan di tengah. Iya, iya. Xian Yanqing mengangguk. Tidak ada gunanya menerobos. Ini tidak seperti kamu tidak bisa mengalahkanmu, cabul, tetapi kamu telah meningkatkan ke garis keturunan tingkat dewa. Setelah garis keturunan menyatu, itu adalah kentut. Pria gendut itu bergumam. Maka kamu harus membangunkan garis keturunan ketiga secepat mungkin, ayo, ayo kembali ke Gunung Baizun sekarang, kamu pergi ke Pagoda Baizun, dapatkan tokennya, lalu pergi ke kolam 10 ribu darah bersama. Lu Ming berkata, namun, tentu saja mereka tidak akan kembali seperti ini, melainkan menyamar. Pada level mereka, mengubah penampilan dan figur adalah hal yang sangat sederhana, selama otot dan tulang dimanipulasi, itu sangat mudah. Yang utama adalah nafas, bagaimanapun penampilan dan tulangnya berubah, nafas tidak akan berubah. Tapi poin ini sederhana, Lu Ming langsung mengukir formasi menahan nafas pada mereka bertiga, menahan semua nafas. Anda tidak dapat mengubahnya, Anda hanya perlu menahan diri. Mereka bertiga mengubah penampilan dan bentuk mereka, berganti pakaian, dan terbang menuju Gunung Baizun. Setengah hari kemudian, mereka kembali ke Gunung Baizun dan langsung menuju Pagoda Baizun. Di bawah seratus menara, masih ada beberapa orang yang menonton, saat ini ada yang membobol menara. Tapi yang tertinggi hanya di lantai enam, dan tidak lama kemudian, semuanya gagal. Saat lampu di lantai enam diredupkan, Xien Yan King dan Kong Jin bergegas masuk ke Pagoda Baizun. Bersama mereka, ada juga beberapa orang lainnya. Lu Ming berdiri di sana menonton. Dia tidak terlalu khawatir. Suasana hati Xien Yan King dan Kong Jin sangat kuat, dan mereka telah memahami alam yang sangat dalam dan keduanya menyatu. Seharusnya tidak ada masalah menerobos seratus pagoda. Gemuruh. Pada saat ini, ada ledakan sonic yang dahsyat di langit dan embusan nafas yang membara menyebar ke udara dan sosok yang dipenuhi api ungu terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Terdengar raungan dan sesosok tubuh mendarat di tanah dengan gelombang nafas yang membara. Lu Ming menoleh dan kemudian niat membunuh muncul di matanya. Orang ini sebenarnya adalah Wang Houtian. Pergi. Teriak Wang Houtian dengan dingin, melangkah maju. Yang lain mundur dengan cepat, memberi Wang Houtian posisi terbaik. Namun, Lu Ming berdiri diam. Kamu tidak akan mundur. Wang Houtian menatap Lu Ming dengan mata dingin. Wang Houtian sangat kesal akhir-akhir ini, sangat kesal. Dia membawa Wang Kong dan Jianfei Liu bersamanya, berniat untuk mendapatkan token tanah suci budidaya yang lebih tinggi dari Lu Ming. Tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan token, Wang Kong juga meninggal, dan dia sendiri juga terluka. Karena kejadian ini, dia juga disalahkan oleh para tetua dalam keluarga. Dalam beberapa hari terakhir, setelah menyembuhkan lukanya, dia berencana untuk masuk ke pagoda Baizun sendirian lagi, berharap mendapatkan token. Sekarang, dia menyuruh orang lain pergi, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak mundur, bukankah itu memberinya muka? Wang Houtian sangat marah di dalam hatinya. Seringai muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia menatap Wang Houtian dengan mata dingin. Dia awalnya berencana untuk pergi ke kolam 10.000 darah terlebih dahulu, menyelamatkan Jianfei Liu, dan kemudian pergi ke tempat suci lainnya untuk berkultivasi, berlatih untuk jangka waktu tertentu, meningkatkan kultivasinya, dan kemudian mencari peluang untuk membunuh Wang Houtian. Tapi saya tidak menyangka Wang Houtian benar-benar mengirinya sendiri sekarang, Lu Ming, saya tidak keberatan melakukannya sekarang. Melihat bahwa Lu Ming berani menatapnya dengan mata seperti itu, kemarahan Wang Houtian semakin kuat. Nak, hanya karena kamu menatapku dengan mata seperti ini, hari ini, tidak perlu matamu. Wang Houtian meledak dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, di seratus menara, lapisan cahaya menyala, dan segera, lantai lima menyala, dan saat berikutnya, lantai enam juga menyala. Lu Ming tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi Xian Yanqing dan yang lainnya untuk mencapai lantai sembilan. Dalam hal ini, mari selesaikan Wang Houtian. Wang Houtian, kataku, aku akan membunuhmu, apakah kamu sudah lupa begitu cepat? Lu Ming berkata dengan dingin, mulutnya meringkuk. Mendengar suara Lu Ming, ekspresi Wang Houtian tiba-tiba berubah, dan dia berkata, ini kamu, Lu Ming. Tulang-tulang di tubuh Lu Ming bergerak, dan saat berikutnya, dia kembali ke penampilan aslinya. Hahaha, ini benar-benar kamu, Lu Ming. Aku tidak menyangka kamu akan berani kembali dan muncul di depanku. Oke, oke, kali ini, aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Wajah Wang Houtian menunjukkan ekstasi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming masih berada di Gunung Baizun. Dia berpikir bahwa Lu Ming telah pergi dan pergi ke tempat kultivasi tingkat tinggi lainnya. Selain itu, Lu Ming tidak memiliki teman di sisinya, yang membuatnya semakin bahagia. Apa yang membuatmu senang? Saat itu, kamu bukan tandinganku. Mengapa aku membutuhkan seseorang untuk menyelamatkanmu? Lu Ming mencibir. Dulu, kamu hanya mengandalkan formasi, tapi hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Bunuh. Setelah mengatakan itu, Wang Houtian tiba-tiba meletus, dan aura api memenuhi udara. Begitu dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin sepenuhnya menekan Lu Ming dengan serangan kekerasan, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengukir prasasti itu. Mengapa kamu membutuhkan prasasti untuk berurusan denganmu? Lu Ming mencibir dan memukul dengan telapak tangan. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Wang Houtian bergetar hebat, api di tubuhnya bergetar beberapa saat, dan tubuhnya mundur dengan sangat cepat, hampir mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seranganmu menjadi lebih kuat? Wang Houtian berteriak tak percaya. Bab 800 bunuh Wang Houtian. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya, tetapi disayat kembali oleh telapak tangan Lu Ming. Lu Ming jelas hanya berada di level kedua Ling Hai, sama seperti beberapa hari yang lalu, mengapa kekuatan serangannya tiba-tiba meningkat begitu banyak. Telapak tangan Lu Ming tampaknya memiliki kekuatan untuk menekan segalanya, itu sangat menakutkan. Aku berkata, bunuh kamu? Mengapa kamu membutuhkan prasasti? Bunuh. Niat membunuh Lu Ming meledak, dan dia berjalan keluar dengan telapak tangannya seperti monumen, dan memotong ke arah Wang Houtian. Keahlian surgawi penekan penjara, dengan peningkatan garis keturunan prasasti penekan penjara, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Garis keturunan prasasti penekan penjara telah dinaikkan ke tingkat dewa, dan kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara secara langsung setara dengan seni bela diri tingkat demigot tingkat enam, tingkat tertinggi. Kekuatannya lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kultifasi Lu Ming tidak berubah, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Wang Houtian terkejut dan marah, pecah dengan seluruh kekuatannya, dan mati-matian melawan, tetapi masih sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming, yang dibombardir dan mundur lagi dan lagi, batuk darah. Di bawah menara, yang lainnya bahkan lebih terpana. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming memblokir sembilan bakat dari tiga keluarga besar hampir sendirian dan mengguncang seratus gunung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di samping mereka barusan adalah Lu Ming. Tapi sekarang, Lu Ming meletus dengan kekuatan tempur yang mengerikan, tidak menggunakan metode pemurnian prasasti, dan menekan Wang Houtian dengan kekuatan tempur murni, membuat Wang Houtian tidak bisa melawan. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa meningkat begitu banyak? Menabrak! Lu Ming menebas dengan telapak tangan, dan Wang Houtian menggosok satu tangan, tulangnya patah, dia memuntahkan darah dan terbang kembali, benar-benar tak terkalahkan. Lu Ming, tunggu aku! Teriak Wang Houtian, berbalik dan lari. Lu Ming mencibir dan mengejarnya setelah ribuan mil, Lu Ming tiba-tiba berakselerasi dan memblokir Wang Houtian. Tidak ada siapa-siapa sekarang, jadi aku hanya ingin membunuhmu. Mata Lu Ming dingin. Kamu ingin membunuhku? Meskipun kekuatan tempurmu lebih kuat dariku, tetapi kamu ingin membunuhku, itu adalah mimpi. Teriak Wang Houtian. Benarkah? Seringai di sudut mulut Lu Ming menjadi lebih kuat. Saat berikutnya, Di atas kepala Lu Ming, prasasti penjara-penjara muncul, dan cahaya keemasan yang terang hampir membutakan mata Wang Houtian. Bola matanya hampir keluar, dan dia berteriak tak terbayangkan, garis keturunan tingkat dewa, kamu telah membangunkan garis keturunan tingkat dewa. Kekagetan, kecemburuan, kebencian, dan kepanikan terungkap dalam suaranya. Yang dia inginkan hanyalah menggunakan token untuk pergi ke kolam 10 ribu darah, mengumpulkan kekuatan garis keturunan, membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, dan masuk ke jajaran arogansi tingkat dewa. Tapi sekarang, dia tidak pernah mencapai keinginannya, tapi Lu Ming berhasil lebih dulu, bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Dia juga ketakutan, karena dia tahu betul kengerian darah setingkat dewa. Lari! Tanpa berpikir, dia berbalik dan melarikan diri. Lari sekarang, sudah terlambat! Tubuh Lu Ming berubah menjadi cahaya, tenggelam dalam darah monumen penjara. Bersenandung! Darah tablet penekan penjara bergetar, menembus banyak ruang dalam sekejap, seperti Gunung Suci Kuno, menekan ke arah Wang Hautian. Tidak ada cara bagi Wang Hautian untuk melarikan diri, tekanan yang menakutkan membuatnya sangat ketakutan. Semua serangan dan pertahanannya tidak berpengaruh di depan monumen penjara-penjara, dan runtuh seketika. Tidak, kakakku akan membalaskan dendamku. Wang Hautian meraung, lalu suaranya tiba-tiba berhenti. Di bawah tekanan prasasti penjara, Wang Hautian tercabik-cabik dan jatuh di tempat. Prasasti penjara menyusut dan berubah menjadi sosok Lu Ming lagi. Dengan lambayan tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan Wang Hautian dan menelan darahnya. Segera, api muncul, mengubah tubuh Wang Hautian menjadi abu. Dengan sekilas sosoknya, Lu Ming pergi dari sini dan kembali ke pagoda Baizun. Tentu saja, dia telah mengubah sosoknya lagi. Saat ini, lantai delapan pagoda Baizun sudah menyala. Beberapa orang di bagian bawah menara bahkan tidak menyadari dia kembali, mereka hanya menatap kosong ke atas seratus patung. Mereka secara alami terkejut bahwa seseorang masuk ke lantai delapan. Lantai sembilan menyala, seru seseorang tiba-tiba. Ini benar-benar lantai sembilan, dan seseorang masuk ke lantai sembilan lagi. Apakah itu salah satu dari dua orang itu? Seorang wanita dan seorang pria gendut? Semua orang keluar, hanya mereka berdua, luar biasa. Yang lain menghela nafas lagi dan lagi. Lu Ming tersenyum sedikit. Di keluarga Wang, ada gunung berapi yang terus-menerus di tempat urat naga dan kepala naga berada. Gunung berapi meletus sepanjang tahun. Karena tempat ini adalah tanah urat naga, suhu api vulkanik di sini sangat tinggi. Ratusan kali lebih tinggi dari gunung berapi biasa lainnya. Tiba-tiba, terdengar raungan marah dari salah satu gunung berapi, dan saat berikutnya, seekor burung api yang seluruhnya terbuat dari api terbang keluar dari salah satu gunung berapi dan berubah menjadi wanita cantik. Namun, tubuh wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin dan kobaran api sepertinya mampu membakar dunia. Hautian, siapa yang membunuhmu? Kakak, aku akan membuat orang yang membunuhmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia. Dari mulut wanita itu, ada niat membunuh yang dingin dan kejam. Dia mengangkat tangannya dan melihat tablet giyok di telapak tangannya dengan kata-kata Wang Hautian tertulis di atasnya, tetapi pada saat ini, tablet giyok itu telah terkoyak. Ini adalah kartu takdir Wang Hautian, jika kartu kehidupan rusak, itu berarti kematian. Di grup gunung berapi, ada juga anggota keluarga Wang lainnya yang berlatih. Pada saat ini, ada suara. Apa yang terjadi? Wang Haosian menjadi gila. Aku tidak tahu. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Wang Hautian? Tianjiao tingkat dewa menjadi gila. Ini bukan masalah kecil. Masalah. Segera, suara itu terdiam. Tapi sosok Wang Haosian menghilang dalam sekejap dan segera dia muncul di halaman lain Wang Hautian. Setelah beberapa saat, Wang Hautian meninggalkan halaman lain Wang Hautian dan terbang menuju Gunung Baizun dengan kecepatan tinggi. Gunung Baizun, Pagoda Baizun. Lu Ming mendongak, lantai sembilan. Tiba-tiba, sinar cahaya di lantai sembilan merdup dan semua cahaya menghilang. Tidak lama kemudian, seratus menara cahaya menyala dan sosok Xian Yan King dan Kong Jin muncul di udara pada saat yang sama dan mendarat ke bawah. Mata yang lain semua tertuju pada mereka. Bagaimana? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak masalah, Tuan. Kong Jin menyeringai. Xian Yan King juga mengangguk. Ternyata, keduanya mendapat token. Oke, ayo segera pergi dari sini, tinggalkan Gunung Baizun. Kata Lu Ming. Dari tadi, untuk beberapa alasan, dia merasakan firasat buruk di hatinya, seolah-olah krisis akan datang. Xian Yan King dan Kong Jin mengangguk, mereka bertiga berubah menjadi tiga sinar cahaya, pergi dari sini, dan menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Segera, mereka keluar dari pintu keluar dan terbang ke arah barat. Targetnya adalah 10 ribu kolam darah. Tidak lama setelah mereka pergi, Wang Hao Xian datang dan langsung menuju Gunung Baizun. Tianjiao Wang Hao Xian tingkat dewa, mengapa dia datang ke sini? Seorang lelaki tua yang menjaga pintu masuk terkejut. Di bawah 100 menara, beberapa anak muda masih kaget. Mereka dikejutkan oleh fakta bahwa dua orang baru saja masuk ke lantai sembilan. Mereka menebak, apakah keduanya mendapatkan token? Apa identitasnya? Ini sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan turun dan niat membunuh yang dingin bercampur dengan aura yang berapi-api menimpa mereka. tubuh mereka gemetar dan mereka langsung jatuh berlutut di tanah. Mata Wang Hao Xian dingin, niat membunuhnya seperti es, dan dia datang dari udara. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.